Yang jelas AG sudah kooperatif menyampaikan apa yang harus disampaikan, tidak kabur-kaburan, tapi AG tetap memberikan keterangan untuk membuat terang kasus ini, lebih itu. Ya tadi sebenarnya dia cukup nervous saat memberikan keterangan, dari awal pada saat kita ngecek dia karena mungkin rame dan sedang terbuka, bahkan saat pemeriksaan identitas juga terbuka, itu yang kami sayangkan, jadi dia sempat grogi bahkan bingung untuk beberapa keterangan yang sebenarnya dia sudah paham, tapi tadi ada beberapa yang miss, yang dia sampaikan tidak sesuai sama BAP-nya, tapi setelah disampaikan dan dikejar oleh hakim dan jaksa, dia sudah luruskan lagi. Sama, tetap sesuai dengan yang disampaikan di persidangan dia sebelumnya, tidak ada perubahan. Dari MDS ada penyangkalan, tapi dari Shane itu mengakui dan membenarkan semua statement dari AG. Itu yang nggak bisa kita komentar lebih lanjut, karena terkait dengan anak.